Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas SonOan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 3, Sikap Kepahlawanan. Di pembelajaran 2 kita akan belajar Matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 101-109. Adik-adik, untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya, kalau adik-adik mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini ya, misalnya ini adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5, berarti klik putar semua. Nanti di sebelah kanannya ada daftarnya ya, lengkap, berurutan, dan ini bisa adik-adik cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Siti di sini, kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita mau belajar ini ya adik-adik ya. Nah, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang ini berani ya, salah satunya, lalu ada cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa besar, membela kebenaran dan keadilan, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, kita diminta untuk mengelompokkan nilai tersebut ke sila Pancasila yang keberapa. Jadi, cerminan dari sila keberapa. Yang pertama, keberanian, ini dari sila kedua, lalu rela berkorban, sila ketiga, membela kebenaran dan keadilan, sila kedua, cinta tanah air, sila ketiga, dan juga berjiwa besar, sila kelima. Nah, kemudian berikutnya, ada beberapa gambar di sini adik-adik. Menurut adik-adik, apakah mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Ya, ada gambar satu, menyumbang untuk korban bencana alam. Alasannya apa? Nah, kalau yang gambar pertama, menyumbang untuk korban bencana alam sesuai dengan sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan membantu korban bencana alam, maka kita telah menerapkan sebagian sila kedua dalam Pancasila. Sebagai manusia yang beradab, sudah seharusnya kita menolong orang lain. Lalu yang gambar kedua, kerja bakti. Nah, kerja bakti juga sesuai dengan sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama, kita sudah mencerminkan sikap persatuan. Lalu yang gambar ketiga, minta maaf kepada teman. Nah, minta maaf kepada teman sesuai dengan sila kedua ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan meminta maaf kepada teman, artinya kita telah mencerminkan sikap manusia yang memiliki sikap adil dan beradab. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya ya. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia mencapai kemerdekaannya. Coba bayangkan seandainya para pahlawan tidak berjuang. Apa yang akan terjadi? Nah, pastinya jika para pahlawan dahulu tidak merebut kemerdekaan, maka pastinya kita masih menjadi negara jajahan para penjajah ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia akan selamanya menderita. Jadi negara yang dijajah itu tidak enak adik-adik ya. Kita pasti akan menderita. Nah, ini silakan adik-adik nyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan arahan Bapak Ibu Guru ya. Nah, berikutnya kita ke matematika. Sekarang kita akan kembali belajar tentang sudut. Menurutmu sikap apa yang harus diaplikasikan saat belajar sudut ya. Nah, sekarang amati gambar ini. Ada garis, garis A, garis K, dan L. Lalu di sini ada sudut yang ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Nah, ada berapa sudut yang terbentuk adik-adik? Nah, sudutnya ada yang pertama sehadap ya. Yang sehadap itu adalah yang 3 dan 7. Ya, dia sama-sama sehadap, saling menghadap karena yang sama. Lalu yang berseberangan, ya, yaitu yang 2 dan 8. Ya, dia di sini dan ini berseberangan. Lalu yang luar berseberangan 4 dan 6. Ya. Kemudian sudut dalam sepihak, yaitu yang 2 dan 7. Ini dan ini ya, ini. Sudut dalam. Dan sudut luar sepihak, yaitu yang 4, yang ini dan 8. Ya, nah, berikutnya adik-adik. Nah, praktikan dengan tali ya, seperti tadi, tapi berarti ada berapa anak nih? Ada 6 anak yang memegang tali dengan posisi seperti ini, untuk menghasilkan garis yang sama. Ya, lalu nanti ada 8 anak yang akan mengisi sudut-sudut seperti nomor 1, 2, sampai 8. Kemudian, ya, menghadapnya menghadap titik-titik tengah ya, adik-adik, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti dipraktekan sesuai arahan Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian orang pada sudut 1 dan 3 saling membelakangi. Sudut 1 dan 3 dinamakan sudut bertolak belakang. Ya. Sudut, kemudian tuliskan pasangan-pasangan sudut yang bertolak belakang. Nah, ini sudah Kalina tuliskan ya, O2, ini O2 ya, yang ini berarti O2. Ya, kalau O2, O4 berarti ini, O4. P1 berarti ini, P1 ya, P3 ya, seperti itu ya, adik-adik ya. Kemudian berikutnya adalah, mana ya, soalnya, orang pada sudut 1 dan 5 menghadap ke arah yang sama. Sudut 1 dan sudut 5 dinamakan sudut sehadap. Tulislah pasangan-pasangan sudut yang sehadap. Nah, ini sudah Kalina tuliskan ya, O2 di sini, lalu P2 ya, seperti itu ya, adik-adik ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sudut sehadap? Ya, sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Lalu yang bertolak belakang adalah sudut yang letaknya saling membelakangi, disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian, gambarlah sudut yang sehadap, seperti ini ya. Nah, ini sehadap. Lalu yang bertolak belakang nih, ini dan ini, ini dan ini. Lalu, identifikasi sudut sehadap dan bertolak belakang pada gambar berikut. Nah, ini sebelah kanan ya, adik-adik ya. Untuk gambar yang kiri, ini yang sehadap, yang bertolak belakang adalah yang ini. Kemudian, yang gambar dua, sehadapnya adalah yang ini dan yang ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.